Halo guys, sama gue Akbar dan hari ini gue akan nge-review cara untuk download dan install aplikasi yang biasanya kita pake untuk ngolah data secara statistik Namanya SPSS atau Statistical Package for Social Science Nah langsung aja kita cek cara untuk download dan install SPSS tentunya secara gratis Let's go! Oke guys, langsung aja untuk download SPSS kalian bisa langsung masuk ke halaman ini ya ibm.com slash product slash SPSS strip statistics Nah nanti kalian bisa masuk ke halaman ini, halaman utamanya dimana disini ada product information terkait dengan si SPSS ini Dan kalian langsung klik aja nih, try SPSS statistics for free Nah pertama kali kalian akan ngeliat halaman dimana kalian diminta untuk melakukan sign up di ibm ya Nah ini kebetulan gue udah melakukan sign up Tapi kalau misalnya belum ini halamannya seperti ini ya, kayak setup profile biasa Ada email, first name, last name, dan seterusnya Dan kalau misalnya kalian udah bikin nanti akan diarahin di halaman my ibm ini nih Jadi nanti kalian bisa masuk ke halaman my ibm Dan dari sana kalian langsung tinggal klik download aja nih Download, disini juga ada semacam produk informasinya ya terkait dengan si SPSS ini Ini nanti kalian bisa langsung klik aja disini nih Download for macOS atau download for Windows 64bit ya Ini karena gue lagi pake Mac Gue bisa langsung download disini Dan proses download udah berjalan nih Dan tinggal tunggu aja sampai dengan selesai Oke, nah gue udah selesai untuk download file SPSS dari website-nya ibm Nah sekarang gue tinggal langsung klik aja disini SPSS statistics package Kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini gitu ya Ada semacam informasi awal Tinggal klik langsung continue aja Disini ada important information juga Terkait dengan license dan agreement Tinggal di klik continue aja Dan temen-temen disini bisa pilih juga bahasa yang menjadi preferensi temen-temen Nah ini ada berbagai bahasa Gue sendiri pastinya prefer untuk pake bahasa Inggris ya Atau English Tinggal di klik lagi continue Ini adalah konfirmasi untuk license agreement Tinggal klik agree Nah disini temen-temen juga harus make sure Dari sisi space-nya Yang temen-temen punya Hard disk-nya yang ada di komputer temen-temen Atau laptop temen-temen itu mencukupi ya Karena cukup besar yaitu 1,89GB untuk case Mac gitu ya Nah mungkin untuk Windows ada sedikit perbedaan Nah nanti dicek aja nih Untuk pastiin space yang temen-temen punya itu mencukupi Nah setelah itu tinggal langsung klik install aja nih disini Nah ini Proses installnya kita tunggu Beberapa menit pastinya ya Kita cek Nah disini infonya kurang lebih About 3 minutes Atau butuh 3 menit Nah ini cepet banget Langsung sampai tinggal 1 menit Nah langsung deh selesai Proses installasinya Dan nanti temen-temen bakal muncul halaman seperti ini Dan nanti tinggal di klik nih SPSS statistik Kita lihat Kayak gimana tampilan awal untuk new installer Di SPSS statistik Nah ini Nah kalau misalnya case di Macbook Nanti temen-temen akan diminta lagi untuk login ya Login with IBM ID aja Karena tadi kita kan udah buat ya si IBM ID nya Nah tunggu sebentar Nah setelah loading beberapa lama Kita diminta lagi untuk login ke IBM ID ya Yang udah sebelumnya kita set up Tinggal masukin email aja Continue Masukin password yang tadi temen-temen masukin juga Di awal Nah setelah login Nanti dari IBM atau SPSS Bakal ngasih kita semacam kode ini ya Nah nanti perlu kita masukin nih Kodenya itu berapa Nah gue udah cek email Dan gue udah masukin juga Kodenya Ke aplikasi SPSS Yang lagi dalam proses Dibuka di iMac gue Nah ini adalah tampilan awal untuk SPSS sendiri ya Jadi temen-temen proses downloadnya sudah berhasil Proses installnya juga sudah berhasil Nanti temen-temen tinggal langsung bisa pakai SPSS nya Tentunya secara gratis Oke guys segitu dulu video gue tentang tutorial untuk download Dan juga install aplikasi SPSS secara gratis Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat temen-temen semua Dan kalau misalnya bermanfaat Jangan lupa untuk tonton video gue yang lain Like dan juga subscribe Untuk tetap mengembangkan channel ini See you